Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan peternak semua Hari ini kami akan memperlihatkan bagaimana cara kami membuat pakan alternatif dengan cara fermentasi yang insyaallah nanti proteinnya akan berjumlah kurang lebih 21% Di sini kami menggunakan bahan untuk fermentasi adalah gula aren yang sudah direbus dan dicampur air ini penampakannya dan menggunakan biang fermentasi EM4 EM4 peternakan EM4 peternakan dan bahan-bahan yang kami gunakan adalah ampas kelapa 50 kg ampas tahu 50 kg azola kebetulan azolanya kok bisa warnanya jadi coklat saya juga tidak tahu kalau teman-teman ada pendapat atau solusi tolong ditulis di kolom komentar dan dedak atau bekatul 50 kg baiklah akan kami coba memperlihatkan pada teman-teman semua bagaimana cara kami mencampurnya pertama kita bentangkan dulu ampas tahu setelah merata kemudian kita siram pakai air EM4 yang sudah dicampur sama gula aren diusahakan penyiramannya ini secara merata supaya terkena keseluruhannya setelah tadi ampas kelapa ditebarkan dan disiram sama EM4 kemudian di atas ampas kelapa tersebut kita debarkan bekatul sebanyak 50 kg kemudian langsung disiram pakai EM4 seperti pengaplikasian ampas kelapa tadi disiram pakai EM4 yang sudah dicampur sama gula aren kemudian kita debarkan ampas tahu dan diratakan seperti pendebaran ampas kelapa sama tedak atau bekatul tadi ampas tahu dimasukkan sebanyak 50 kg juga dan selanjutnya langsung kita siram pakai air EM4 penyiramannya seperti biasa diusahakan merata dan bisa mengenai keseluruhan dari bahan pencampuran kita kemudian kemudian kita debarkan azola sebanyak 50 kg kita ratakan seperti biasa dan setelah rata kembali kita siram pakai air larutan EM4 diusahakan penyebaran air larutan EM4 merata dan setelah selesai nanti kita tebarkan larutan EM4 kemudian kita aduk kita mix di sumber bahannya kemudian kita aduk kita aduk seluruh adonan ini sampai merata dan diusahakan semerata mungkin selesai 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 FILUSA Liderata selesai 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 selamat menikmati 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 hai hai selamat menikmati 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 kilogram per bahannya dan kemudian kita tambah dengan maggot nantinya untuk pengaplikasian kepada ayam-ayam kita insya Allah proteinnya akan mencapai 20% dengan menambahkan maggot sekitar 75 kilogram nah nanti akan saya coba mereview atau menerangkan bagaimana bisa makanan ini mencapai protein 21% nah untuk video saat ini saya rasa cukup dulu nanti akan saya sambung dengan video penerangan atau pencarian makanan fermentasi ini bisa mencapai 21% proteinnya saya rasa cukup sekian dulu Wassalamualaikum Wr. Wb